Intro Selamat sore teman-teman Selamat berbahagia Selamat ketemu kembali dengan saya Kembang Lawu Haji Sutanto Channel Pada sore ini Sangat Enak sekali cuacanya Sangat cerah teman-teman Teman-teman yang berbahagia Bagaimana Menghentikan Pikiran kita Atau bagaimana menghentikan suara-suara yang ada di dalam pikiran kita Begitu Sebuah pertanyaan yang Sering dan kerap kita jumpai Begini teman-teman Selama manusia itu masih hidup Selama manusia Masih Berdetak jantungnya Bernafas dan lain sebagainya Maka Segala suara-suara yang ada di kepala manusia itu tidak akan pernah berhenti Memang sifat dasar dari pikiran itu adalah Selalu bergerak Selalu bergerak Selalu berganti-ganti dan selalu berubah-ubah Dia seperti Kera yang Tidak pernah diam Berganti Berganti Berpindah Dan bergerak ke mana-mana Dan seringkali Bergerak ke masa lalu Bergerak ke masa depan Berpikir ini dan berpikir itu Berasumsi ini Berasumsi itu Berpendapat Dan lain sebagainya Itulah Suara-suara yang ada di kepala manusia Selalu bergemuruh Dan tidak pernah berhenti Anda tidak akan mampu untuk menghentikan Segala suara-suara dan gerak Dari Pikiran Anda sendiri Karena itu adalah Sifat yang alami Namun yang diperlukan adalah Menjaga jarak Antara Anda Dan pikiran Anda Menjaga jarak antara pikiran Dan diri Anda Sebagai contoh adalah Ketika Anda berjalan di Dalam Suasana yang macet Maka Perjalanan begitu Sangat melelahkan Sangat Tidak nyaman Karena Macet tersebut Tetapi ketika Dalam Situasi dan kondisi yang lain Ketika Anda memandang Keramaian itu dari Sudut Di atas misalkan Di atas Gedung bertingkat Lalu Anda memandang itu Ke bawah Tidak ada suara sama sekali Dan yang ada Hanya Keindahan Yang tampak adalah Sebuah Keindahan Tidak ada kebisingan Tidak ada Panas Tidak ada Suasana hati Yang tak mengenakan Yang ada Hanyalah sebuah Kerumunan yang Sangat indah Berjalan dengan Apa adanya Demikian juga dengan Segala suara-suara Yang ada di kepala Anda Ketika Anda Teridentifikasi itu Ketika Anda Melekati suara-suara itu Ketika Anda Menempel Di dalam Pikiran-pikiran itu Yang ada Adalah Sebuah Perjalanan yang Berat Sebuah perjalanan Yang sangat Melelahkan Anda akan Lebih mudah Stres Anda Akan Mudah Mengalami Depresi Kelelahan Capek Dan lain sebagainya Karena Melekat Kepada Si pikiran Namun Ketika Kita Menjaga Jarak Antara Diri kita Dengan Pikiran tersebut Yang terjadi Adalah Sebuah Kuasa Yang sangat Indah Sebuah Kehidupan Perjalanan Yang Sangat Indah Dan Tidak Membuat Anda Capek Karena Anda Mendaga Jarak Karena Kita Tidak Teridentifikasi Tidak Melekati Pikiran-pikiran Tersebut Olah dari Berpikir Menimbulkan Perasaan Perasaan Senang Perasaan Duka Perasaan Sedih Perasaan Gembira Suka Cita Dan lain sebagainya Itu Karena Olah dari Berpikir Kita Semakin Banyak Anda Berpikir Semakin Memunculkan Berbagai Fenomena Perasaan-perasaan Yang beragam Dan ketika Kita Melekat Kepada Pikiran-pikiran Itu Yang setiap Saat Berganti Setiap Saat Berubah Dan tidak Pernah Diam Maka Potensi Diri Anda Untuk Mengalami Stres dan Depresi Itu dipastikan Akan tinggi Sekali Dan karena itu Mengapa Yang dibutuhkan Dalam hal ini Adalah Menjaga jarak Antara Pikiran Anda Suara-suara Yang ada Di kepala Anda Dengan Diri Anda Tidak Melekat Pada Pikiran Tidak Melekat Kepada Persoalan Tidak Melekat Kepada Hal-hal Objek-objek Yang ada Di sekitar Kita Tidak Teridentifikasi Bahwa Diri Anda Adalah Itu Semua Maka Perjalanan Anda Maka Hidup Anda Akan Lebih Ringan Lebih Enteng Dan Lebih Menyenangkan Dengan Begitu Perjalanan Anda Juga Lebih Ringan Tidak Mudah Depresi Tidak Mudah Stres Tidak Mudah Bersedih Hati Dan lain Sebagainya Anda Menikmati Hidup Dengan Lebih Santai Lebih Rilek Dan Baik-baik Saja Adanya Sekuat Apapun Anda Mempunyai Kekuatan Untuk Melawan Suara-suara Yang ada Di kepala Anda Sehebat Apapun Tenaga Yang Anda Punya Untuk Menghentikan Pemikiran-pemikiran Yang ada Di kepala Anda Saya 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 Pastikan Tidak Akan Pernah Berhasil Saya Pastikan Tidak Akan Pernah Bisa Karena Pemikiran Itu Adalah Bagian Dari Kehidupan Kita Pikiran-pikiran Itu Adalah Bagian Dari Nafas Kita Selama Kita Masih Hidup Maka Suara-suara Yang ada Di kepala Itu Pikiran-pikiran Itu Pikiran Kita Pikiran Masyarakat Pikiran Sosial Pikiran Orang Lain Dan Sebagainya Itu Akan Selalu Menghantui Setiap Diri Manusia Dia Akan Selalu Hadir Dalam Kehidupan Nah Disinilah Mengapa Meditasi Itu Menjadi Penting Mengapa Kontemplasi Itu Menjadi Penting Mengapa Berlatih Untuk Hening Itu Menjadi Begitu Penting Agar Kita Tidak Teridentifikasi Agar Kita Tidak Melekat Kepada Sang Pikir Itu Tadi Tidak Melekat Kepada Suara-suara Yang ada Di kepala Kita Begitu Banyaknya Suara-suara Yang ada Masuk Keluar Keluar Masuk Dan lain Sebagainya Setiap Detik Bisa Berubah Setiap Menit Bisa Berubah Setiap Jam Bisa Berganti Ketika Manusia Teridentifikasi Dengan Itu Maka Bisa Saja Kepalanya Itu Meledak Karena Tidak Kuat Menahan Berbagai Gejolak Jiwa Berbagai Suara-suara Yang Masuk Dan Keluar Masuk Dan Keluar Tidak Pernah Diam Mengapa Dalam hal ini Tenang Diam Dan Hening Itu menjadi Sesuatu yang Didambakan oleh Setiap Diri Oleh setiap Jiwa Sehingga Dengan demikian Seseorang Bisa Melangkah Dengan Relax Dengan Enjoy Dan Dapat Mengatur Ritme Kehidupannya Dengan Lebih Baik Ketika Anda Mampu Menyadari Semua Gerak Pikir Yang Hilir Mudik Itu Ketika Kita Mampu Menyadari Suara-suara Yang selalu Silih Berganti Datang Dan Pergi Tersebut Maka Dengan Sendirinya Suara-suara Yang ada Di kepala Kita Lambat Tahun Pelan-pelan Dan itu Pasti Dia akan Runtuh Dengan Sendirinya Ketika Anda Sadari Itu Bahwa Itu Adalah Bagian Dari Kehidupan Kita Itu Adalah Bagian Dari Hidup Anda Maka Tidak Perlu Ditolak Tidak Perlu Dilawan Dan Tidak Perlu Dihentikan Biarkan Saja Dia Seperti Apa Adanya Yang Perlu Kita Lakukan Hanyalah Menjaga Jarak Antara Diri Kita Dan Pikiran Pikiran Itu Dengan Suara Suara Itu Tidak Teridentifikasi Tidak Melekat Kepada Pikiran Pikiran Itu Dan Hidup Kita Akan Lebih Baik Dan Lebih Baik Dari Hari Kehari Dari Saat Ke saat Dari Momen Ke Momen Dan Itulah Keheningan Akan Menjamah Setiap Langkah Anda Selamat Sore Sahabat Demikian Sedikit Perbincangan Sore Ini Selamat Berbahagia Rayu Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton